Pemirsa guna memastikan kondisi arus mudik lebaran aman dan kondusif Kapolres Tanjau Barat bersama personil tinjau aktivitas pospam pelayanan lebaran di pelabuhan LLASDP Kota Kuala Tungkal. Aktivitas arus mudik menggunakan jalur pelabuhan mulai terlihat pada hamil 6 jelang lebaran ini. Guna memastikan arus mudik lancar, aman dan kondusif personil gabungan Polres Tanjau Barat tinjau pelabuhan LLASDP Peninjauan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjau Barat AKBP Agung Basuki. Usai melakukan peninjauan dan pengecekan langsung pospam pelayanan di pelabuhan LLASDP Kapolres Tanjau Barat AKBP Agung Basuki mengatakan peninjauan dan pengecekan ini wajib dilakukan sebab di Tanjau Barat terkenal akan jalur lautnya dan ini selalu terjadi lonjakan penumpang. Hari ini kita melaksanakan pengecekan pospam dan pospelayanan operasi yang terbuka dan tempat dan kita dari Polres Tanjau Barat dan juga orang bersama pencetak penumpang. Hari ini kita memastikan bahwa seluruh pospam dan pospelayanan sudah siap memiliki masyarakat masuk jumlah personil, perlengkapan dan juga persiapan dari personil hari ini kita memastikan jumlah yang sudah siap untuk melaksanakan tugas. untuk situasi ini adalah informasi dari pengelola kapal, sehari ini dia termaksanakan sudah mulai meningkat kurang lebih perharinya sudah mulai 200 orang yang menggunakan fasilitas penyeberangan air. Tentunya semakin mendekati hari ini tentunya dia akan mengalami peningkatan. inilah membutuhkan kuas badan kita yang personil yang berada di pospelayanan ini untuk lebih aktif kembali untuk membantu masyarakat pada saat melakukan tugas.